Intro Pagi baik basudara senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani anda di berita Ambon Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk anda dan berikut berita utamanya Setelah ditangkap warga dan petugas, dua ekor buaya muara dilepas ke habitatnya di Maluku Tengah KPUD Buru Selatan mulai kebut menyortir dan melipat surat suara untuk filkada serentak Permukiman kumuh menjamur, wajah kota Ambon terlihat jorok Intro Sepekan ini harga cabai rawit dan kiritin di kisar Kabupaten Maluku Barat Daya naik begitu tinggi Kini cabai rawit di pasar Yotowawa Daisuli kisar Kabupaten Maluku Barat Daya dijual Rp80.000 per kilogram Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya di kisaran Rp20.000 per kilogram Sedangkan harga cabai kiritin dari Rp110.000 per kilogram naik menjadi Rp120.000 per kilogram Mahalnya harga cabai rawit dan kiritin karena pasokan ke pasar menipis Cabai rawit per kilogram naik menjadi Rp120.000 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 per kilogram naik menjadi Rp Harga wortel dan kentang juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan bumbu dapur jenis bawang merah dan putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bumbu dapur serta sayur mayur lokal lainnya. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Di Kota Ampon harga daging ayam naik dari Rp60.000 per ekor, kini Rp70.000 per ekor. Sedangkan daging ayam kampung dijual bervariasi Rp90.000 sampai Rp110.000 per ekor. Naiknya harga daging ayam disebabkan harga dari agen juga mahal. Ini beli ayam satu ekor berapa, Bu? Rp70.000. Bagaimana harga itu, Bu? Kita dapat Rp70.000. Sekarang sudah berapa harganya? Rp70.000. Rp70.000. Untuk pembeli sendiri masih banyak, aku lihat. Kan katong pindah di sini, jadi pembeli ini terlalu kenal lagi, betah. Maksudnya, saya lihat katong lagi, yang belanggan atau belanggan atau belanggan atau... Sekarang ini harga daging berapa nih, Pak? Rp130.000 dan Rp125.000. Oh, Rp130.000. Oh, Rp130.000.000, satu kilo? Iya, ada Rp125.000.000 yang ini nomor dua. Nomor dua, Rp125.000.000. Oh, itu yang kualitas nomor dua? Iya. Jadi sampai sekarang ini pembeli masih... Masih standar, masih standar, ya? Harap saja sampai dua hari sudah 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 sampai meletakkan. Ya, kemudian harganya setetap, ya? Nomor-nor-nor aja, jangan jahat, jangan jahat, jangan jahat, jangan jahat, Pak, normal terus. Jadi sedikit Rp130.000.000. Harapannya ya semoga harga stabil saja, harga di pasaran yang sudah baru jadi dari daging ini sudah bisa naik. Jadi mudah-mudahan harganya masih stabil, ya? Warga serta pedagang berharap harga daging tidak lagi melonjak. Muhammad Sarul Suned melaporkan dari Ambon. 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Siram Bagian Barat mengikuti debat terbuka pilkada perdana. Debat ini dihadiri para lima paslon, yakni pasangan nomor urut satu, Hatta Hehanusa dan Stanley Salenusa. Pasangan nomor urut dua, Asri Arman dan Selvinus Kainama. Serta pasangan nomor urut tiga, Timotius Akerina dan Judin Hitimala. Sementara pasangan nomor urut empat, Samson Atapari dan Rasid Lisa Holid. Serta paslon nomor urut lima, Pransiane Putulihalat dan Tahir bin Ahmad. Dalam debat perdana ini, kelima paslon berjanji membangun kabupaten Siram Bagian Barat dengan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi warga. Ada pisi besar kami, dan itu terbuka, saya akan mengembangkan kemungkinan suatu latihan ini dan akan bergerak sebagian kemungkinan rupiah melalui berlepas antara layar dan peningkatan sumber layar manusia. Perkalkan saya menggunakan visi dan visi pasangan nomor urut. Pasangan nomor urut bercita-cita membutuhkan SBB. Kebutuhan pemerintah yang terbunyi dengan harga yang terjauh. Berdasarkan visi RPJMD 2005-2025 Kabupaten Siram Bagian Barat yaitu terwujudnya Kabupaten Siram Bagian Barat yang nyaman sejak termaju berkualitas dan adil demokratis melalui penguatan dan pengembangan potensi lokal. Inti dari visi pasangan samrasif nomor urut empat KPUD Kabupaten Siram Bagian Barat yang sejahtera, rukun, tentram, maju dalam semangat kerja masohi dan dalam budaya pelanggantung. KPUD Kabupaten Siram Bagian Barat sengaja menggelar debat perdana terbuka bertema tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan penataan birokrasi yang bebas KKN ini agar masyarakat mengetahui secara detail, ide, dan gagasan dalam visi dan misi para calon sehingga dapat menetapkan pilihannya masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Siram Bagian Barat. Debat kandidat calon bupati dan wakil bupati pertama yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Siram Bagian Barat berlangsung dengan aman. Acara debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU bertema tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan penataan birokrasi yang bebas KKN yang berlangsung di gedung Nunusaku Center Kabupaten Siram Bagian Barat ini dijaga ketat ratusan polisi dan tentara. Para kandidat, bahkan simpatisan serta partai pengusung pun diperiksa ketat saat memasuki ruang debat. Untuk sampai saat ini, banyak relawan maupun paskor sudah berjalan pulang dan situasi aman dengan kondisi. Namun sampai saat ini kami menunggu semua sampai balik kanan dan kami tetap akan setimbang di sini sampai semua bupati. Wilayah Siram Bagian Barat telah melaksanakan debat kandidat yang pertama yang saat ini sudah berlangsung dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk jumlah personil yang saat ini kita kerahkan adalah 100 personil untuk memberikan backup. Diketahui lima pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Kabupaten Siram Bagian Barat 2024 ini memiliki dukungan partai politik yang beragam. Pasangan nomor urut satu, Hatta Hehanusa dan Steli Salenusa diusung oleh partai Gerindra, Golkar, dan P3. Sementara pasangan nomor urut dua, Asri Arman dan Selvinus Kainama didukung oleh partai Demokrat, PKS, dan PAN. Sedangkan pasangan nomor urut tiga, Timotisa Kirina dan Judin Hitimala didukung oleh partai Nasdem dan Hanura. Serta pasangan nomor urut empat, Samson Atapari dan Abdur Rashid Lisa Holid diusung PDIP dan partai Perindo dan pasangan nomor urut lima, Prasyane Putulihalat dan Tahir bin Ahmad diusung oleh PKB, PKN, dan Partai Gelora. Tim Liputan melaporkan dari Siram Bagian Barat. Dari perwakilan panelis kepada Ketua, KPU, Kepatian Siram Bagian Barat. Terima kasih. Terima kasih.